Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ferry di channel youtube Bapak Kefatir Nursery Ini adalah anggur Jupiter Dimana ini adalah anggur yang baru mulai Fase pembentukan percabangan anggur Dimana pertamanya Anggur ini, ini terkena Hamad trip yang sangat parah sekali Hamad trip yang sangat parah sekali Sehingga pucuknya ini rusak ya Dan juga bahkan daun-daun di bawah ini Ini juga sudah gundul semua Nah ini pokoknya Umurnya sekitar 3 bulan tanam ya Dan dari kegagalan nabentukan percabangan itu ya Ini pada akhirnya Karena akarnya ini sudah sangat kuat sekali Jadi ini adalah Bisa dibilang anggur yang Perakarannya bagus Hanya saja Pembentukan percabangannya saja yang gagal Nah mudah-mudahan ini video ini juga sangat bermanfaat ya Terutama buat teman-teman yang mengalami hal yang sama Jadi disini Ini saya potong ya Nah kemudian bootnya pecah Kemudian menjadi percabangan baru yang Jauh lebih bagus ya Lebih figur juga dan juga jauh lebih tertata Nah ini Percabangannya Sudah sangat bagus ya Sekundernya juga sudah dipotong Atau dibatasi disini Untuk panjang sekundernya disini Menyesuaikan tempat saja Ini sekitar 1,8 meter ya Kemudian Kemudian tersirnya dibentuk dari Tunas air ya Sudah mulai Tumbuh juga Untuk tersirnya ya Nah ini tampaknya Dibuat tulang ikan ya Jadi buat teman-teman yang mengalami hal yang sama Apabila Pembentukan percabangan Ternyata Pucuknya ini bermasalah Entah itu kena hama Atau kena jamur Atau bahkan tidak sengaja mungkin Patak juga Ini tidak masalah ya Selama Perakarannya bagus Maka Pohon ini masih bisa tumbuh Dan berkembang dengan baik Nah ini bootnya ya Pecah Kemudian langsung menjadi Cabang Penggantinya Jadi Setelah belok Ini Langsung menjadi sekunder Nah ini kalau saya ambil tampak Agak jauh Akan kelihatan sangat jelas sekali ya Nah dimana ini Primernya Kemudian setelah Belok atau Cabang yang lurus ini Menjadi sekunder Kemudian Sekundernya Dibatasi Tunas airnya Menjadi tersier Jadi tidak usah khawatir Karena Kita itu Tanam manggur itu Modenya jadi mode Santai aja ya Seterbentuknya Percabangannya Jadi tidak usah Buru-buru Lihat Nah ini Adalah Calon cabang-cabang Tersiernya Dari pembentukan ulang Percabangannya Ini Sementara ya Ini menghasilkan 13 cabang tersier Yang sudah mulai tumbuh dengan Bagus ya Dan mulai saya tata Ke kanan Ke kanan dan ke kiri Mementuk tulang ikan Ya walaupun ada juga yang Cabang-cabang ini Nah mungkin Yang kecil ini nanti Apakah tumbuh atau tidak Disementara yang Terseleksi Ada 13 cabang Tersier ya Ini masih Dalam fase awal Pembentukan Jadi masih bisa dikurangi ya Dan masih bisa juga Bertambah Nah ini kurang lebih Untuk planning awalnya Seperti ini Jadi dibentuk tulang ikan Dengan sementara 13 cabang Tersier Nah ini juga Mudah-mudahan menjadi Bekal dimana Kita Dalam menanam Anggur itu Memang dibutuhkan Kesabaran ya Jadi kalau Misalnya Terjadi sesuatu Pada pohonnya Ini Kita harus bersabar Dalam Menata ulang Percabangannya Gak usah Buru-buru Karena menanam Anggur itu Ya bukan lomba Tapi Lebih kepada Bagaimana Agar pohon kita itu Tertata Sesuai dengan Penataan yang kita Lakukan ya Jadi memang Pohon itu Akan selalu Nurut sama Kita Sebisa mungkin Jadi nanti Setelannya Atau Percabangannya Ini bisa jauh Lebih rapi Sehingga Mempermudah kita Dalam melakukan Perawatan Ya jadi Kalau kita mau Bentuk Model Tabu lampot Atau Tralis Ataupun juga Para-para Ini setelannya Akan ngikutin kita Nah Begitulah Pohon anggur Akan selalu Ngikut sama kita Jadi kalau Kata Orang Jawa itu Harus telaten ya Kalau teman-teman ini Memang Mau menanam Anggur Dan hasilnya Bagus Ini yang pertama Harus Rajin ya Harus telaten Juga Dan harus Disiplin ya Nah inilah Buah-buah Anggur ini Adalah hasil Dari Kedisiplinan Dimana Disiplin Mulai dari Pemupukan ya Penyiremen Kemudian Pengendalian Hama Sehingga Pohon anggur Bisa tumbuh Berkembang dengan Bagus Nah kemudian Baru nanti Kita Bicara Tentang Hasil Buahnya Jadi Tidak usah Buru-buru Kalau tanam anggur itu Jangan buru-buru Langsung Pengen Hasilnya Buah ya Tapi kalau Memang Belinya dari Bibit ya Otomatis Harus melalui Proses ya Tapi Dari proses ini Insya Allah Kita akan mendapatkan Hasil yang kita Inginkan Ya Dimulai dari Bibit-bibit Yang Bagus Tentu saja ya Kalau mau Beli bibit Di tempat saya Juga ada Walaupun tidak Banyak Karena saya juga Bukan Produsen bibit Anggur Yang skala Besar-besaran ya Hanya skala Hobi saja Kalau mau silahkan Bisa WA nomor saya saja Yang ada di Pocok kanan Layar Ya Jadi dari Hasil Ketekunan inilah Berantinya Kita akan Mendapatkan Buah-buah Yang kita Inginkan Ya Jadi saya rasa Untuk video kali ini Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Karena Sekali lagi Pembentukan Persabangan Anggur itu Banyak Variasinya Jadi silahkan Teman-teman Bentuk Sesuai dengan Keinginan Teman-teman ya Mau dibuat Model apa Juga bisa Nah jadi Kalau Gagal Membentuk Ya kita Bentuk ulang Jangan masalah Selama Pohonnya sehat Akarnya sehat Insya Allah Pohon Akan Tumbuh kembali Dengan Baik Ya mungkin Videonya sampai Disini dulu Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Dan menginspirasi Jangan lupa Like Subscribe Comment Dan share Agar channel ini Makin maju Dan berkembang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pengangguran Pasal Bermanfaat Bermanfaat Pohonnya Bermanfaat Bermanfaat